Nah kita perlu nih yang finisher nih di depan nih. Nah ini segera nih harus cari nih pemandu bakat dari tim PSSI atau juga dari timnya Kocintayong. Harus cari ini satu ini. Karena ketika kita nanti sudah punya striker keturunan Indonesia saya yakin jumlah gol dari Indonesia akan berlipat ganda. Saya yakin teman-teman. Ya kita bisa melihat lah cara mereka bermain. Karena mereka bermainnya di mana? Mereka bermainnya di Eropa. Jordi Ahmad walaupun sekarang bermain di Liga Malaysia tapi sebelumnya kan lama banget dia bermain di Eropa. Jadi yang mereka main mengandalkan teknik dan skill yang tinggi. Jadi ada skill juga ada teknik juga. Jadi mereka tidak selalu terburu-buru dalam memberikan umpan. Dan mereka ketika perbuatan bola tuh fight banget dan jarang loh mereka melakukan pelanggaran. Nah kalau ada tambahan satu lagi di striker teman-teman wah udah. Udah itulah salah satu saya pikir kepingan yang diperlukan oleh Kocintayong dalam puzzle. Yang tengah dia rapikan nih di teman-teman Indonesia. Dia perlu ini satu pemain keturunan Indonesia yang bisa bermain sebagai striker. Itu sangat penting. Kalau keeper menurut saya sudah ter... Sekarang pertanyaannya. Karakternya. Karakter kita udah terkebentuk belum? Nah itu lah. Karakter itu begini. Ada tim yang karena pelatihnya punya filosofi karakternya dia kontrol. Atau dia akan main dengan karakter identitas dia main. Contoh Guardiola. Dia gak peduli tim lain. Dia hanya peduli timnya, timnya main begini. Biarkanlah tim lawan yang harus beradaptasi atau merespon tim kita gitu. Jangan biarkan lawan mendikte. Nah gitu kan. Lawan sekelas Brunei, Malaysia, Indonesia mungkin akan main dengan karakternya. Mendikte mereka. Ini cara gue, iya kontrol. Tapi apakah, atau lawan Filipin mungkin bisa akan kontrol. Tapi apakah lawan Vietnam, Indonesia juga akan main dengan karakternya? Akan kontrol permainan, pegang bola, dikte, tempo dan sebagainya? Ini pertanyaan besar nanti. Apakah lawan Irak yang lebih itu, Indonesia akan lebih turun, retret gitu. Gitu kan? Lalu mengandalkan serangan balik. Kan gitu. Kan itu balik kemana? Itu kan balik kepada filosofi timnya. Kalau Guardiola sebagai contoh langitan, kan saya tegesin itu contoh langitan. Dia nggak peduli lawan, dia hanya peduli timnya. Jadi biarkan lawan itu yang pusing dengan dirinya. Guardiola adalah contoh langitan. Ya tim yang dipegang itu tim langitan, Tom. Makanya saya kasih contoh. Kalau dia, itu filosofi pelatih kan ada yang gitu. Ada yang reaktif, ada yang dia bermain dengan filosofinya siapapun lawannya. Jadi pelatih itu nggak peduli siapapun lawannya. Jadi dia akan main seperti ini. Tapi ada yang sifatnya reaktif. Nah pertanyaannya, di kualifikasi via dunia nanti, Indonesia akan main dengan karakter seperti apa? Lawan Filipina, akan keluar karakter aslinya misalnya. Lebih ofensif, pegang bola, pressing, compact. Lawan Vietnam gimana? Tak ada tanya kan. Oh nggak, main di home kita akan coba kontrol. Oke. Tapi main di away akan lebih defend. Bisa jadi kan. Berarti kan karakter timnya masih responsif. Tapi apakah itu adalah karakter filosofi dari timnas kita yang akan menjadi benang merah sepanjang masa? Belum tentu. Sehingga kita melihat banyak pemain-pemain yang bermain di Liga 1 sekarang bisa improve permainannya bagi timnas Indonesia. Mereka juga bermainnya sekarang mulai bagus. Nah jadi ini kan enak nih. Persaingannya lebih terbuka nih sekarang di timnas Indonesia. Jadi nggak ada pemain yang akan pasti mendapatkan tempat. Enggak. Harus bisa perform. Dan menariknya Coach Hintayung itu mengatakan loh bahwa Ramadan Sananta ini belum fit untuk bermain selama 90 menit. Artinya dari segi fisik dan stamina-nya, kalau nggak salah seperti itu ya. Ini kan hebat nih. Dia bisa tahu seperti itu. Maka itu dia memainkan Ramadan Sananta sebagai pemain pengganti. Tapi sebagai pemain pengganti pun Ramadan Sananta itu bisa perform. Karena pelatih ini memang sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Dan kita perlu serahkan kepada Coach Hintayung untuk membentuk timnas Indonesia untuk memilih taktiknya seperti apa, untuk memilih strateginya seperti apa, dan untuk memilih pemain-pemain siapa saja yang akan dia panggil untuk memilih timnas Indonesia. Jangan kita terlalu banyak campur tangan. Iya kan? Jangan kita sedikit-sedikit mengatakan, wah kenapa ini dipanggil, kenapa itu dipanggil, kenapa nggak panggil ini, kenapa nggak panggil itu. Ya Coach Hintayung sudah tahu. Sesuai dengan taktiknya, maka itu dia panggil pemain-pemain tersebut. Dan bagusnya, dia memang memikirkan agar Indonesia ini bisa maju dengan cepat. Jadi kita tunggu saja teman-teman, akan menarik nanti kita tunggu. Pemain-pemain mana lagi, pemain-pemain keturunan mana lagi yang akan mulai memilih timnas Indonesia. Kalau saya termasuk yang pro, yang menginginkan ada kemajuan dari timnas Indonesia, oleh karena itu memang penting adanya para pemain keturunan Indonesia ini, ya kita tunggulah, mudah-mudahan bisa. Nah, jadi Indonesia juga mempunyai pemain-pemain keterunan dan juga naturalisasi, itu juga akan menguatkan lagi pertahanan untuk timnas Indonesia. Saya sebenarnya juga ada keyakinan ya, untuk pusingan kedua ini, timnas Indonesia saya rasa cukup bersedia. Inilah yang ujian yang mereka harus lalui sebenarnya, untuk melawan tim yang lebih besar lagi untuk Piala Dunia ini, tim-tim seperti Vietnam, Irak, dan juga Filipin, mereka harus kalahkan ya. Di situ kita dapat melihat. Sekiranya dalam grup F itu nanti, mereka dapat kalahkan, itu satu langkah yang sangat baik untuk timnas Indonesia menuju langkah untuk ke Piala Dunia di masa akan datang untuk tahun 2026. Intinya adalah ya mari kita dukung kedua timnas, futsal maupun sepak bola, karena menurut gue dua-dua arahnya sudah benar. Jadi ya tinggal memperbaiki proses dan itu pasti ada kalahnya. Pasti ada kalahnya. Tapi kalau tiga kali menang sekali kalah, everybody happy gue rasa. Dan dari kekalahan pun, kita bisa belajar banyak. bukan hanya kalah terus nyungsep. Rencana PSSI menaturalisasi Nathan Chuaon dapat perhatian khusus dari media Vietnam, Tetao 247. Mereka heran dengan upaya yang dilakukan PSSI karena timnas Indonesia sudah punya banyak pemain naturalisasi. Rencana PSSI melakukan naturalisasi pada Nathan Chuaon sepertinya bukan isapan jempol. Sebab, pemain 21 tahun itu hadir di Stadion Gelora Bung Karno saat timnas Indonesia berjumpa Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. Ketua PSSI, Eric Thohir, tidak menampik bahwa pihaknya sedang mengajukan naturalisasi pemain yang berposisi back tengah itu. Nathan Chuaon serius. Kalau tidak, tidak datang dia dengan ayahnya. Kalau tidak, tidak dikenali dengan Presiden, kata Eric Thohir. Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bola Neters. Nathan Chuaon saat ini bermain untuk klub divisi championship Swansea City. Nathan Chuaon bisa bermain sebagai back kiri dan back tengah. Kehadirannya diakini bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Namun, komentar sinis diberikan media asal Vietnam untuk rencana timnas Indonesia tersebut. Padahal, timnas Indonesia sudah banyak memiliki pemain naturalisasi berkualitas seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandi Wals atau Sain Patinama, ulas tetau 247. Sebagai informasi, Elkan Bagot bukanlah pemain naturalisasi. Elkan Bagot memilih menjadi warga negara Indonesia ketika usianya sudah cukup. Kasus Elkan Bagot sama dengan Irfan Bahdim. Wajar jika kubu Vietnam mengikuti setiap gerak-gerik timnas Indonesia. Sebab, The Golden Star bakal cukup sering berjumpa timnas Indonesia pada awal 2024 yang akan datang. Vietnam dan Indonesia berada di grup yang sama pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Di Piala Asia 2023, Vietnam dan Indonesia akan berhadapan pada tanggal 19 Januari tahun 2024 di Qatar. Setelah itu, Indonesia dan Vietnam akan memainkan dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Nathan Chuaon adalah salah satu pemain yang masuk target naturalisasi dari PSSI. Pemain yang berposisi sebagai back tersebut saat ini berstatus sebagai pemain milik Swansea City. Swansea City sendiri saat ini bermain di divisi Championship yang tak lain adalah kompetisi kasta kedua di Liga Inggris. Ketika PSSI sudah cukup yakin untuk menaturalisasi Nathan Chuaon, media Vietnam justru merasa heran. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain yang berposisi sebagai back. Indonesia berencana untuk menaturalisasi Nathan Chuaon agar bisa memperkuat Timnas. Padahal mereka sudah memiliki banyak pemain naturalisasi yang bermain sebagai back. Di sana ada Jordi Ahmad, Elkan Bagot, Sandi Wals dan Sain Patinama. Tulis media Vietnam melansir dari akun Instagram at media Timnas Garuda pada hari Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Keheranan dari media Vietnam tersebut terbilang sangat wajar. Bahkan tidak jauh beda dengan yang dipertanyakan oleh Bung Tawel beberapa waktu lalu. Bahkan menurut pengamat sepak bola tersebut, Indonesia sama sekali tidak butuh lagi pemain naturalisasi yang berposisi sebagai pemain bertahan. Selain itu, Nathan Chuaon sejauh ini juga tidak terlalu istimewa. Dalam hal ini, ia masih sangat sulit untuk menembus skuad utama dari klub berjuluk The Swans tersebut. Terima kasih telah menonton!